Setelah sempat mengalami situasi tegang, pada petang tadi kita akan melihat kondisi terkini di sekitar gedung DPR. Ya ini bisa dilihat ya kondisi terkini di seputar gedung DPR-MPR. Di Jalan Gatot Subroto, Karas Lipi sempat dibuka namun kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 sempat diizinkan melintas ya tadi, Nji. Nah jadi kendaraan demikian seluruh kendaraan diarahkan untuk kembali memutar balik. Karena bentrokan yang kembali pecah dan aparat kepolisian juga sempat mengamankan sejumlah terduga provokator. Ya meskipun jalanan area pintu depan DPR cenderung lebih kondusif, namun bentrokan masa ini masih terjadi di sejumlah kawasan. Pos polisi serta tenda polisi di kawasan Lipi habis dibakar masa aksi. Masa aksi yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas se-Indonesia berkumpul sejak sasa pagi. Untuk menyuarakan keresahannya terhadap sejumlah revisi undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI dan juga pemerintah.